Enam kategori ini jadi tenaga honorer prioritas dalam pengangkatan ASN resmi tercantum dalam peraturan pemerintah berita ini dikutip oleh ayobandung.com mari kita lihat apa saja isinya Namun sebelum itu jangan lupa subscribe ya teman-teman karena channel ini akan setiap harinya memberikan informasi terbaru tentang CISN 2024 Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN akan segera dilaksanakan oleh pemerintah Diketahui penataan tenaga honorer menjadi amanat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023 dan wajib diselesaikan oleh pemerintah Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023 penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024 Saat ini pemerintah kabarnya sedang menyusun PP manajemen ASN yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang ASN 2023 Nantinya peraturan pemerintah manajemen ASN akan mengatur secara detail salah satunya terkait pengangkatan tenaga honorer Namun sebelumnya pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN Kebijakan mengenai pengangkatan tenaga honorer sebelumnya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 Menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 terdapat enam kategori tenaga honorer yang diprioritaskan dalam pengangkatan ASN menurut peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 Yang pertama adalah tenaga guru Yang kedua tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan Ketiga tenaga penyuluh di bidang pertanian Keempat tenaga penyuluh di bidang perikanan Kelima tenaga penyuluh di bidang peternakan Yang keenam adalah tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah Dikutip dari laman menpan.go.id pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Abdullah Azwar, anak selaku menpan RB mengungkap bahwa rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN ditargetkan akan rampung pada akhir April 2024 RPPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden Setelah 100% aspek terpenuhi targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan Ujar Anas Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN akan disesuaikan dengan verifikasi dan validasi data di BKN Tenaga honorer menjadi lolos verifikasi dan validasi data di BKN agar bisa diangkat menjadi ASN oleh pemerintah Jadi teman-teman sebelum CASN 2024 ini dibuka silahkan mengecek apakah teman-teman sudah terdaftar di database BKN atau belum Jadi untuk database BKN itu adalah pendataan pada tahun 2022 yang dibuka oleh BKN sendiri Jadi teman-teman kalau misalnya telah merasa sudah memberikan data ke BKN pada tahun 2022 dan hal tersebut dikumpulkan secara kolektif Jadi pada tahun 2022 itu ada pendataan dan semua SK dan juga berkas-berkas dikumpulkan di BKD Masing-masing yang dimana itu membuat surat SPTJM teman-teman Jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe Karena untuk channel ini akan ada berita-berita terbaru tentang CASN 2024 Terima kasih